Jika kita menemukan soal seperti ini, maka langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan Untuk menjumlahkan akar-akar dari persamaan, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari akar-akarnya Caranya adalah dengan Pertama, kita faktorkan persamaan dengan mengeluarkan X Sehingga X dikali 3X pangkat 2 ditambah 4X min 4 sama dengan 0 Kemudian, kita faktorkan lagi yang 3X pangkat 2 plus 4X min 4nya Sehingga kita dapatkan X dikali faktor 3X pangkat 2 plus 4X min 4 adalah 3X min 2 dikali dengan X plus 2 Sama dengan 0 Maka telah kita dapatkan untuk nilai X satunya adalah X sama dengan 0 Maka, X satunya adalah 0 Kemudian, nilai X duanya adalah 3X min 2 sama dengan 0 Berarti, 3X min 2 sama dengan 0 Maka, 3X sama dengan 2 Dan X sama dengan 2 per 3 Kemudian, untuk X 3nya adalah X plus 2 sama dengan 0 X plus 2 sama dengan 0 X sama dengan minus 2 Sehingga, akar dari persamaan adalah X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 2 per 3 Dan X3 sama dengan minus 2 Kemudian, karena akar-akarnya sudah kita ketahui Maka, kita tinggal menjumlakannya saja X1 ditambah X2 ditambah X3 Sama dengan X1 nya 0 Ditambah X2 nya adalah 2 per 3 Ditambah X3 nya adalah min 2 Sama dengan X3 nya adalah 3 Sehingga, penyebutnya adalah 3 Dan pembilangnya adalah 0 Ditambah 3 dibagi 3 1 dikali 2 adalah 2 Ditambah min 2 ini adalah per 1 Maka, 3 bagi 1 adalah 3 3 dikalikan min 2 adalah minus 6 Sama dengan, 2 ditambah minus 6 adalah minus 4 per 3 Maka, jawabannya adalah E Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!